Oke teman-teman selamat siang, balik lagi di Wistria IMD Youtube Channel ya teman-teman Nah ini kita lagi liburan di Bandung lagi dan kali ini kita bakal membahas sebuah hotel standar yang menurut saya juga sangat bagus ya Dan terjangkau juga harganya di harga 450 ribuan namanya adalah Furumar Hotel Itu di daerah Dago, deket banget, strategis lokasinya dan disini pelayarannya bagus banget Terus parking mobil luas dan kita dapat di lantai 6 yang view-nya tuh bagus banget Nah lanjut aja teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang lagi nyari hotel daerah sekitar Dago Kemarin kita udah bahas di Daun Residence dan sekarang kita ke Bandung lagi karena weekendnya musim hujan jadi sejuk banget Yuk langsung aja kita nanti ke link-link hotel ini gimana reviewnya Jadi buat teman-teman yang pengen nyari hotel di Bandung, salah satunya bisa di Hotel Furumar ini teman-teman ya Oke terima kasih, yuk kes Oke teman-teman ini adalah tampilan depan dari Hotel Furumar di daerah Dago, Bandung ya Dan ini sangat strategis banget lokasinya Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri Bangunannya tuh sangat keren banget, futuristik dan sampai lantai 6 teman-teman ya Dan disini kita dapat kamar yang lantai atas atau lantai 6 ya dengan view pemandangan Bandung Nah untuk naik ke lantai 2 atau lobby kita harus naik tangga karena di basementnya itu khusus untuk full garasi mobil Karena untuk di teras tempat itu gak cukup ya harus masuk Jadi mobil banyak disitu Nah ini dia lobbynya di lantai 2 dan disini konsepnya tuh futuristik banget, estetik Dan yang saya suka adalah disini banyak banget tanaman-tanamannya Jadi kayak seger gitu di mata ya teman-teman ya Apalagi kita habis kerja sibuk, butuh liburan, butuh healing Dan kita melihat tanaman-tanaman serta tata ruang interior yang bagus itu sangat adem ya Nah sepertinya lah penampakannya Jadi desainnya tuh bagus banget, keren banget Dan kebetulan ini saya videonya itu pagi ya jam 6 pagi Jadi kelihatannya masih sepi Karena waktu itu saya mau keluar ke Car Free Day di Dago, Bandung teman-teman ya Jadi ini untuk ke Dago, Bandung tinggal jalan kaki aja Karena hotelnya ini berada di pas di tengah-tengah lokasi yang sangat strategis di kota Bandung Nah ini dia Jadi cozy banget lah, sangat nyaman disini ya Dan ada juga minuman di vending machine Barangkali teman-teman pengen haus, ngopi atau sekedar ngobrol dengan teman atau dengan pasangan ya Ini bagus banget, keren Dan petugasnya juga sangat ramah teman-teman ya Nah ini kondisinya juga sangat bersih Karena selalu dibersihkan atau ada cleaning service yang standby Nah ini dia untuk vending machinenya Pembayaran bisa menggunakan Q-Risk teman-teman ya Nah di bagian sini Penerangan cahaya lewat ventilasi jendela Ini ada kaca gede dan ini adalah ruangan dari staffnya Yuk kita jalan lagi ke lobby Nah untuk lorong ini adalah khusus untuk kamar lantai 2 ya Nah disini kita dapat lantai 6 Nah itu dia untuk lift menuju lantai 6 Dan ini basement tangga untuk turun ke bawah teman-teman ya Ke garasi mobil jadi kita bisa lewat sini Jadi gak perlu turun lagi lewat bawah sini Begitu Coba kita turun ke bawah ya Ke basement kita lihat bagaimana Penambakan dari parkiran mobilnya Disini petugasnya sangat ramah Kita diarahkan banget ya Untuk penampakan mobilnya Nah itu dia teman-teman ya Di dalam sana Karena di luar sini hanya muat 2-3 mobil aja Petugasnya sangat ramah Dan kita dibantu untuk memarkirkan mobilnya Nah istilahnya apa namanya Kalau pemarkiran mobil itu Valet ya teman-teman ya Nah ini dia Jadi kondisi jalan disini sangat sepi ya Tenang Dan tidak banyak kendaraan yang lalu lalang Nah ini kita udah di lift Dan kita menuju lantai 6 Nah ini dia teman-teman ya Kita udah di lantai 6 Dan disini view nya itu kita dapat banget Pemandangan kota Bandung Beserta dengan pegunungannya teman-teman ya Ini jam 6 pagi Sekitar jam 6 pagi Apalagi kalau malam Ini banyak banget lampu-lampu yang sangat terang Benderang ya Pokoknya membanjakan mata banget deh teman-teman ya Nah Kalau di lantai 6 ini Kita dapat angin seger Jadi kita bisa main santai disini Lihat pemandangan Bandung Dan udaranya sangat seger banget ya Bagi saya yang tumbuh Dan bekerja di daerah kawasan industri Begitu nyampe disini Wah adem banget udaranya Nah ini dia Kita harus pakai kartu akses teman-teman ya Kalau mau masuki Kamar living room yang ada di lantai 6 Nah itu dia lift tempat kita tadi naik dan keluar Nah ini dia Kita udah masuk ke dalam ruangan di lantai 6 Dan kebetulan kita dapat di Lantai 6 kamar 601 Nah ini penampakan dalamnya Seperti ini Nah ini khusus staff ya teman-teman ya Ini kayak pintu emergency gitu Dan disana itu ada dapur teman-teman ya Jadi ini adalah dapur bersama di lantai 6 Jadi sekarang tuh banyak hotel yang menggunakan dapur bersama Apabila ingin mencuci piring Ambil air Dan alat-alat makan teman-teman ya Jadi ini rapi banget Cleaning Pokoknya mantep banget di hotel ini Dengan harga 450 ribuan ini enak banget Nah ini kita juga dapet Heater Dan ini pemandangan Dari atas lantai 6 Mantep banget Rapi Oke kita coba menuju kamar teman-teman ya Kita di kamar 601 Yang berada di Paling ujung deket pintu Sebelah kanan Ini dia Oke Tara Nah seperti inilah penampakan dari Kamar hotel dari Fullmar Dengan harga 450 ribu per malamnya teman-teman ya Dan ini kita dapet kasur king bed Ukuran 180 dikali 200 Disini kita juga ada gantungan baju Piring alat makan Heater Kopi Teh Itu ada semua Ada telepon untuk Menghubungi resepsionis Apabila ada Keperluan hotel yang kurang Ini kita Dapet kursi Yang ada sponsnya Tadi tuh kita ada Berankah teman-teman ya Nah ini dia Kita free Dapet pop mie Ada teh Ada kopi Dan ada air mineral Nah ini alat makannya Kalau misalnya air mineralnya kurang Bisa ambil di dapur bersama tadi ya guys Nah ini adalah Kaca yang sangat Lebar Dan tinggi Dan ini dia penampakan dari toiletnya Toiletnya sangat bagus ya Rapi Dan ini gak terlalu gede sih Cukup lah ya Tapi tidak segede kemarin yang waktu kita di apartemen teman-teman ya Ini standar Dari hotel Jadi kita dapet sabun Sampo Dan pasta gigi Teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang Kadang lupa Membawa alat mandi Gak perlu khawatir Karena hotel Sudah menyediakan Dan ini Mandinya kita Pake shower Ada hot And cool Ada panas dan dingin Teman-teman ya Jadi gak usah khawatir Karena di Bandung tuh sangat dingin Jadi kita selalu pakai yang Hot water Untuk mandi ya Karena ada banget Di Bandung Oke lanjut Kita view Dari sini Oke Ini dia Jadi kamar mandinya Bikin kita betah Buat mandi teman-teman ya Gak pengen keluar Karena nyaman banget Oke lanjut Kita ke Living room lagi Teman-teman ya Nah Jadi di Fullmart hotel ini Ada TV Ada meja Tempat baju Ada Kasur yang sangat nyaman Empuk Ini ada lampu Dan ini ada Tempat charger Meskipun Tidak terlalu gede Kamarnya Tapi menurut saya Ini cozy banget Dengan penempatan Furniture Yang fungsionalis Dan efisien Teman-teman ya Jadi penempatannya Sangat bagus Jadi disini Gak Terlalu Numpuk Barangnya Tapi efisiensi Nah ini dia Tadi Brangkasnya Entah kita mau nyepan apa ya Di brangkas ini Biasanya tuh Kita dapet kulkas Teman-teman ya Tapi disini Tidak ada Kalau di daun resident Dan apartemen Kemarin tuh Kita dapet kulkas Tapi disini Kita tidak dapat Ini ada alat setrika juga ya Ini lengkap banget nih Padahal Kita juga Gak ada prepare Untuk setrika baju sih Nah ini untuk Lemarinya Di atas Dan untuk Gantungan di bawah Yang ada hangarnya tuh Ya Begitulah teman-teman ya Ini area Meja-kejanya Dan kita lihat Pemandangannya Ada apakah Di balik tirai ini Coba kita tarik dulu ya guys Wow Pemandangannya Genteng Saya berharap View-nya Kota Bandung Teman-teman ya Tapi ternyata Genteng Jadi ya Yaudah lah Tidak apa-apa Oh coba yang disini guys Apa ini kah Tara Oh sama Ternyata genteng ya Dan kompresor dari AC juga Disana ya teman-teman ya Enaknya tuh Kalau misalnya View-nya Tidak mengarah ke Pemukiman Kita bisa bebas Melakukan apapun Di dalam kamar ini ya Tapi kalau misalnya View-nya itu pemukiman Kita Gak bisa bebas ya Alias malu-malu Jadi kita harus menutup Tirainya Teman-teman ya Oke teman-teman Jadi seperti inilah Penampakan dari Hotel Fullmar Bandung Dago Buat teman-teman yang Pengen kesini Langsung aja cek Deskripsi ya